Presiden Jokowi dodo resmi membuka muktamar ke-47 Muhammadiyah di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan pada pagi tadi. Presiden Jokowi berharap Muhammadiyah bisa ikut berperan dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan juga bertanggung jawab membangun keindonesiaan yang berkeadilan sosial dan juga menghargai kebinekaan. Teribuan kader dan simpatisan Muhammadiyah memadati lapangan Karebosi Makassar untuk mengikuti pembukaan muktamar ke-47 Muhammadiyah sejak pagi. Presiden Jokowi dodo membuka langsung muktamar ke-47 Muhammadiyah yang rencananya akan membahas mengenai isu strategis mengenai bangsa, kemanusiaan, dan perdamaian secara universal. Dalam sambutannya Jokowi berharap Muhammadiyah dapat ikut berperan dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan persoalan-persoalan bangsa. Perjalanan kita sebagai bangsa masih panjang, bangsa kita akan terus menghadapi tantangan-tantangan baru. Itu artinya peran penting Muhammadiyah untuk menjawab tantangan perubahan zaman perlu dilanjutkan dan terus dikembangkan. Kita masih menghadapi tantangan kemiskinan, tantangan keterbelakangan, tantangan ketimpangan, tantangan ketidakadilan. Kita juga harus berhadapan dengan berbagai tindak kejahatan luar biasa yang menggerogoti bangsa ini, korupsi dan ancaman narkoba. Demikian pula kita harus bersaing dengan kekuatan-kekuatan raksasa ekonomi di peta geopolitik dunia yang menuntut kita semua untuk terus berkembang dan berubah. Kita harus berani menyambut tantangan-tantangan baru tersebut. Di dalam negeri mari kita ciptakan sistem ekonomi dan tatanan hidup bersama yang berkeadilan, yang berpihak pada kaum Mustaib, Mustaib Afin. Sementara itu Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, Muktamar kali ini akan lebih menguatkan sektor ekonomi dan pendidikan sebagai salah satu penunjang umat. Yang dalam Muktamar ini ingin kita kukuhkan lagi negara Pancasila sebagai darul ahdi wasyahadah, negara kesepakatan dan negara kesaksian. Dalam arti bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi dengan negara Pancasila dan siap bersama keluarga bangsa yang lain untuk mengisi negara Pancasila untuk mencapai cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini. Selain meresmikan Muktamar Muhammadiyah, Presiden Jokowi juga membuka Muktamar satu abad Aisyah yang dilangsungkan di lokasi yang sama. Tim Liputan Metro TV Dari Muktamar Muhammadiyah kita ke Muktamar NU yang telah memasuki tahap rapat komisi membahas masalah internal dan eksternal NU. Rifai Pemoni memantau jalannya Muktamar ke 33 NU dan akan menghadirkan informasi selengkapnya langsung dari Jombang. Rifai, bila dicermati satu persatu pembahasan apa saja yang paling patut dicermati dalam dua hari terakhir. Dalam dua hari terakhir, Afiyah ini setidaknya kita harus melihat titik krusial dari Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama terletak pada rapat pleno, pembahasan dan juga penetapan tata tertib Muktamar. Dikarenakan 3.500 lebih Muktamirin yang menjadi peserta Muktamar dalam rapat pleno tata tertib, sempat mempermasalahkan beberapa pasal, utamanya pada saat sampai di pasal ke-19 yang masuk dalam bab ke-8, sistem atau mekanisme pemilihan dari Ro'is Am dan juga Ketua Umum Tanfis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada setidaknya tiga kelompok dari Muktamirin yang menganggap bahwa sistem Ahwa ini bisa atau tidak digunakan dalam Muktamar NU ke 33. Kelompok yang pertama menyetujui adanya sistem Ahwa, lalu kelompok berikutnya adalah kelompok yang tidak menginginkan sistem Ahwa, namun tetap menggunakan sistem voting, dan kelompok yang terakhir Afiani lebih melihat bahwa sistem Ahwa sudah baik, namun harus dibicarakan dulu dalam forum tertinggi, disepakati, lalu dalam lima tahun ke depan baru bisa digunakan. Dari skorsing yang dilakukan pimpinan sidang selama tiga kali untuk penetapan tata tertib, kemudian Dewan Surya dipimpin langsung oleh Ro'is Am periode 2010-2015, Kiai Haji Mustafa Bisri kemudian mengumpulkan Ro'is Surya PWNU dan juga PBNU. Dua hasil kesepakatan, diantaranya telah disampaikan untuk bisa menetralisir seluruh kondisi ketegangan yang sempat terjadi dalam rapat pleno tata tertib. Berikut pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Pertama, apabila ada pasal yang belum disepakati dalam tata tertib muktamar tentang pemilihan Ro'is Am, dan tidak bisa diputuskan melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemulutan suara oleh para Ro'is Surya. Oleh para Ro'is Surya, karena ini khusus Ro'is Am, tentang ketua umum segala macam, sesama dengan di ADRT, ini juga di ADRT. Untuk kembali menegaskan dan juga mengingatkan kepada seluruh muktamirin, agar menjalankan muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di atas asas Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang akrab disapa sebagai gusmus, yang juga berlaku sebagai penanggung jawab dari muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, bahkan sempat mengucapkan rasa prihatinnya dan juga terharu dengan kondisi dinamika yang terjadi selama muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Sempat terucap permohonan maaf kepada seluruh muktamirin. Berikut suasana haru yang sempat terlihat dari pernyataan Kiai Haji Mustafa Bisri. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sejak semalam belum tidur. Bukanlah apa-apa. Saya memikirkan Anda sekali yang... Tolong maafkan saya. Dan sekali lagi, ini perlu mulut sekali yang saya sampaikan. Sebagai penanggung jawab muktamar, saya mohon maaf kepada semua. Muktamirin terutama yang dari jauh, terutama yang tua-tua. Yang karena teknis daripada panitia mengecewakan Anda sekalian. Dari upaya yang dilakukan oleh Dewan Surya, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sejauh ini kondusivitas tetap terjaga dalam muktamar Nahdlatul Ulama. Afiani. Ya, Rifai, bagaimana dengan agenda muktamar selanjutnya usai tata tertib telah ditetapkan? Ada beberapa sidang pleno dan juga sidang komisi yang masih akan dilakukan. Dari informasi yang kami kumpulkan, Panitia Penyelenggara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama telah mempersilahkan seluruh pengurus dari wilayah dan juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk membagi delegasinya ke beberapa pondok pesantren. Di antaranya adalah pondok pesantren yang terletak di wilayah Tebuireng, lalu pondok pesantren Tambak Beras, pondok pesantren di wilayah Den Anyar, dan juga pondok pesantren di wilayah Rejoso, di mana keempat pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren asal-muasal pendiri Nahdlatul Ulama. Akan membahas sejumlah pembahasan dalam komisi, yaitu komisi organisasi, komisi program kerja, dan juga komisi basul masail yang akan membahas terkait dengan fatwa dari Nahdlatul Ulama dan juga masalah-masalah undang-undang dan kekinian. Nantinya malam hari ini kami juga mendapatkan informasi bahwa sidang pleno untuk mendengarkan laporan pertanggung jawaban sekaligus mendengarkan tanggapan dari seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama akan segera dilangsungkan. Demikian sementara informasi dari Arena Muktamar Nahdlatul Ulama. Afian.